Viral pabrik mengisi atau mempacking melakukan pengepakan produk semen, namun dengan merek kemasan semen dinamik. Kemasan dinamik ini menjadi topik pemberitaan media setelah diunggah salah satu tokoh masyarakat Lubuk Kilangan, Ferry Mulyadi. Sontak informasi tersebut menuai kontroversi karena dinilai mematikan pemasaran brand semen padang sendiri. Sementara itu, penelusuran padang TV produk semen padang mendominasi penjualannya, meskipun di beberapa tokoh bangunan juga menjual produk semen dengan merek lain seperti Tiga Roda dan Garuda. Pihak tokoh bangunan menyebut jika dibandingkan, penjualan semen padang dua kali lipat dengan semen merek lain. Badi di tokoh bangunan ini masih menjual semen padang. Semen padang masih sangat-sangat diminati karena kualitasnya memang yang masih bagus dan orang-orang pun masih mencari semen padang dibandingkan dengan merek-merek semen yang lain. Semen padang masih terjual setiap harinya. Meski semen padang mendominasi penjualan di sebagian tokoh bangunan di kota padang, namun pedagang toko mengatakan sebagian masyarakat juga meminati semen merek lain dengan alasan harga yang lebih murah. Untuk harga sendiri, satu sak semen padang dijual Rp77.000, semen Garuda Rp65.000, dan tiga roda Rp75.000 satu sak. Masih, orang masih banyak yang nanya semen padang sih gitu. Masih, yang utama pas semen padang, orang-orang penjualannya semen padang. Soal dari penjualan, memang lebih mahal semen padang dari semennya. Kayaknya, kualitasnya pun kan juga berbeda. Dengan beredarnya informasi pengemasan semen padang dengan dama produk lain. Spin-off terhadap semen padang kembali diapungkan. Langkah tersebut dinilai satu-satunya cara menyelamatkan aset dari pabrik tertua di Asia Tenggara dan kembanggaan masyarakat sumbar tersebut.